Oke, sebelumnya di videoku yang ini banyak sekali yang komen katanya ini bukan motor Astraea Ya, ini sebenarnya adalah motor X5 Ya, ini motor Malaysia ya Di Indonesia sebenarnya ada namanya itu Astraea Prima, bukan Astraea Grand Oke, sebelumnya yang belum follow Tasikin aja TKT di Facebook Dan belum subscribe Youtube Tasikin aja Kalian harus subscribe dulu Biar saya makin semangat upload video setiap hari Oke, sebelumnya di salah satu video saya banyak sekali yang komen bahkan sampai seribu lebih Wah, saya sampai pusing ya ngebacain itu komentar-komentar Di situ banyak yang komen katanya ini bukan motor Malaysia bang Eh, ini bukan motor Astraea bang Mesinnya kok itu bukan mesin Astraea bang Motor Astraea kok itu footstepnya seperti itu Kenal putnya kok bukan motor Astraea bang Ya, ini sebenarnya adalah motor dari Malaysia ya Namanya itu EX5 atau EX5 Di Indonesia itu sebenarnya ada Namanya itu Astraea Prima Ini kayaknya sebelum adanya Astraea Grand ya Dulu kan kalau nggak salah itu ada motor Astraea Star Ada Astraea Prima Terus Astraea Grand dan Astraea Legenda Ya, mungkin anak-anak zaman sekarang nggak familiar ya Dengan motor-motor yang tadi saya sebutkan Dan cuma yang terkenal itu kan motor Astraea Grand dan saudaranya Astraea Legenda Itu bodinya kan mirip-mirip Nah, itu yang sekarang anak muda itu banyak yang beli dan dimodifikasi Contohnya ini yang lagi saya gambar Ini adalah motor Astraea Legenda Cuma untuk bodinya ini sudah dimodifikasi ala anak-anak zaman sekarang Yang di TikTok-TikTok itu Wah, ini sih jujur menurut saya Mungkin karena saya masih bocah juga ya Ini ngelihat motor ini juga keren menurut saya Tapi kata orang-orang di sekitar atau babak saya Itu kalau motor dimodifikasi seperti ini Ini ya nggak bagus ya Ya, karena orang-orang dulu itu kan sukanya itu motor original Atau motor standar yang masih standar ting-ting Ya, anak muda juga ada yang suka motor standar Saya juga sebenarnya suka motor standar ya Saya punya motor juga tetap standar Karena itu biar menjaga keamanan juga Tapi kalau kalian seleranya motor modif seperti ini Ya, nggak apa-apa sih Yang penting uangnya itu uang kalian sendiri Bukan uang mencuri atau meminta-minta Yang penting itu jaga keselamatan ya Contoh itu jangan kalian copot lah Rem kalian itu jangan ya Dan kenal pot juga ya Jangan yang terlalu keras-keras lah Yang penting terlihat bagus aja Dan mungkin ada yang diganti kenal pot racing Itu ya kalian juga hati-hati Takutnya ada bapak polisi Dan juga kalau pakai kenal pot racing itu Saya sekarang ini jangan digeber-geber ya Di keramean atau di perumahan atau di komplek Itu kan kasihan ya Yang mungkin lagi sakit gigi Atau lagi sakit hati Habis diputusin pacarnya Itu mendengar suara kenal pot racingnya digeber-geber Waduh, tambah sakit itu Oke, disini untuk gambarnya menurut saya cukup sulit ya Apalagi nanti warnanya Karena untuk warnanya ini kan Kebanyakan motor Astraea Grand itu Warnanya warna hitam ya Kebanyakan Dan jujur saja Kalau saya menggambar Yang warnanya hitam semua Itu Agak sulit Karena disini saya basicnya Mewarnainya menggunakan Tinta sepidol ya Jadi Kalau mau warnanya menggunakan sepidol itu Kalau membuat gradasi itu Agak susah Beda dengan Pewarna seperti crayon Atau pewarna pensil warna Nah, kalau susah Kenapa pakai sepidol aja bang? Bukan pakai pensil warna yang lebih gampang Ya, karena disini saya Punyanya ini Baru sepidol ya Sebenarnya dulu saya pernah Membeli pensil warna Ya, bagus juga mereknya Cuma karena disini saya menggunakan Kertas yang bukan Rekomendasi buat pensil warna Alias disini saya cuma Menggunakan kertas HVS Itu Agak susah ya Buat mewarnai Menggunakan pensil warna Karena Untuk permukaan dari kertas ini Ini sangat halus sekali Beda dengan kertas Sketch yang biasa Digunakan untuk Membuat sketch Yang warnanya Bisa menggunakan Pensil warna Itu Untuk permukaannya Itu agak kasar Biar ujung dari pensil Warnanya Bisa nempel Di kertasnya Oke, kenapa kalian Komen Katanya Gambar saya itu Banyak Apa ya Bah Susah itu Ngejelasinnya ya Jadi disini Udah lupain aja Disini kita Fokus ke gambarnya aja dulu Untuk gambarnya disini Juga Menurut saya Agak Emang Agak susah sih ya Karena disini Warnanya itu Benar-benar hitam Semua Dan kalau Membuat warna hitam Itu Kalau diselah-selah Yang detail-detail Itu agak sulit Karena nanti Bakalan Apa ya Jadi Enggak ini loh Detailnya agak kurang Kelihatan Karena warna hitam Ini kan ngeblok ya Warnanya ya Beda dengan warna-warna Seperti warna Biru Kalau warna biru kan Bisa digradasikan Dengan warna biru tua Dan biru muda Sedangkan warna hitam Ini kan cuma ada satu ya Dulu pernah saya eksperimen Membuat gradasi warna Dengan sepidol warna Abu-abu Dan juga sepidol warna hitam Cuma hasilnya Ya tak coba loh ya Karena Hasilnya Enggak mencampur Malah ngeblok Dan alhasil Gambarnya gagal Dan enggak saya upload Di Youtube Atau di Facebook Bahkan Atau di TikTok Ya karena itu gagal total Jadi sekarang Saya belum nemuin Cara menggradasikan Warna hitam Dengan sepidol Sempat saya nemu ya Itu menggunakan Sepidol Yang isi ulang Sama Sepidol yang biasa Seperti ini Kan warnanya Kalau kering kan beda ya Yang sepidol isi ulang Itu biasanya Agak pudar Warnanya Sedangkan Kalau yang Sepidol ini Ini Cinderung hitam banget Cuma Kalau membuat gradasi Di bagian bodi motor Atau bodi mobil Itu Hasilnya Enggak ini banget ya Enggak terlalu Signifikan Jadi Ngeblok aja gitu Jadi enggak mencampur Beda banget Dengan Gradasi yang Digunakan Menggunakan Pensil warna Atau menggunakan Apa itu Kayon ya Sebenarnya Ada beberapa Rekomendasi Dari sepidol Yang bisa Membuat gradasi Seperti Ano Sepidol Yang Apa ya Saya beli Sebenarnya Cuma Belum saya gunain Karena Kertasnya ini Belum mendukung ya Karena Ditulisan Ano Bungkus Sepidolnya Itu Harus menggunakan Kertas Di atas 200 gsm Yang tebal Karena untuk Basic tinta Dari Sepidol Yang Tadi saya Beli Itu Menggunakan Alkohol Ya Kalau menggunakan Alkohol Itu Biasanya Kalau menggunakan Kertas yang tipis Itu Kertas tipisnya Bakalan Robek Karena Untuk Tintanya itu Sangat Encer Banget ya Dan Ketika Baru nyentuh Di kertas Itu Biasanya Bakalan Ngersep Banget Dan Juga Untuk Yang Baru saya Beli Ini Apa ya Untuk Ujungnya Itu Tidak Terlalu Runcing Jadi Kalau Membuat Warna Di detail Seperti Gambar Motor Ini Ini Agak Sulit Juga Karena Ini Harus Benar Detail Di bagian Contohnya Seperti Sepak Berbelakang Terus Bagian Headlamp Ini Ada Selah Yang Cukup Kecil Disini Kalau Memwarnai Menggunakan Sepidol Yang Ujungnya Agak Lebar Itu Bangalan Sulit Banget Wah Dari Tadi Saya Ngomong Sampai Tidak Terasa Ini Gambarnya Sudah Selesai Disini Untuk Hasilnya Kira Kira Seperti Ini Wah Ini Menurut Saya Cukup Keren Dari Bagian Segi Desain Sudah Oke Ini Motor Aslinya Juga Keren Ini Keren Pokoknya Warna Dasarnya Warna Hitam Dan Disini Ada Striping Api Warna Biru Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Nonton Sampai Selasai Dan Jangan Lupa Share Ke Teman Kalian Agar Teman Kalian Juga Pada Tahu